Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue disini C imposter gelap pastinya so di video kali ini gue bakal review dan share kembali konfig terbaru untuk Gcam di kita 2.0, konfig terbaru dari imposter gelap pastinya apakah itu konfig iphone 15 pro mic naik by imposter gelap dan seperti biasa di dalam konfig ini terdapat kata sandi dan ada 3 versi yang pertama ada versi jpg yang kedua ada versi ov dan yang terakhir ada versi auto jadi kalian simak terus videonya sampai selesai jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel imposter gelap agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya oke cuy seperti biasa kalau kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video kalian tinggal masuk ke file manager kalian disini saya menggunakan file manager Zarchiver sebagai pengganti file manager saya teman-teman ya so sekarang kita masuk ke folder downloads dan ini dia bahan-bahannya yang pertama ada iphone 15 pro mic naik.zip yang kedua ada ngcam 7.4v2.0 ang.apk oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah install aplikasi Gcam gcam-nya terlebih dahulu ya berhubung saya sudah install mari langsung kita buka gcam-nya ini dia sekarang kita masuk ke settingan kita ulir ke bawah kita masuk ke settings lalu kita ulir ke paling bawah masuk ke konfigurasi seperti ini cuy oke setelah itu kita klik simpan lalu disini kita isi bebas gunanya untuk memunculkan folder Gcam di dalam file manager kita oke sekarang kita kembali lagi ke file manager lalu langkah selanjutnya adalah extra config-nya teman-teman kita klik seperti ini config-nya lalu kita pilih extra ke dan disini kita isi password atau kata sandi di dalam video ini ya jadi ini saya blur terlebih dahulu nanti kata sandinya akan muncul di pertengahan video saat kita review teman-teman oke sekarang kita isi password-nya oke jadi teman-teman simak video ini sampai selesai agar kalian tahu dimana password atau kata sandinya yang akan muncul nanti cuy oke sekarang kita klik ok dan ini dia hasil extra-nya iPhone 15 Pro Magni ya teman-teman kita langsung klik oke jadi disini ada 6 versi teman-teman jadi tidak seperti biasanya ada 3 versi doang ya dan disini ada 6 versi yang pertama itu ada versi AUX-nya ya yang sudah support untuk video electronic image stabilization atau S dan support untuk mode ultra-wide ya jadi kalian pakai yang versi AUX jika di device kalian belum support keduanya kalian bisa menggunakan config yang biasa ini cuy tanpa AUX ya seperti itu pengertiannya oke sekarang kita pilih semuanya seperti ini setelah itu kita tahan lalu kita boleh salin atau potong kita salin aja disini lalu kita masuk ke memori perangkat file manager luar lalu kita masuk ke folder gcam kita cari gcam-nya ini dia langsung klik seperti ini setelah itu kita masuk ke folder config 7 ini dia kita klik lalu kita tempel atau paste di dalam sini seperti ini nah jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya so sekarang kita langsung masuk ke gcam-nya lalu kita seperti biasa untuk memunculkan opsi config lainnya atau pilihan config kalian tinggal klik atau tap dua kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini nah jika sudah seperti ini kalian tinggal cari config yang kalian masukkan tadi disini saya pakai yang AUX YUV ya jadi device saya sudah support untuk ultrawide dan video jadi saya pakai yang YUV yang versi AUX sekarang kita langsung klik kembalikan dan ya ini langsung bisa kita gunakan seperti apa untuk di device kita masing-masing langsung kita review config-nya let's go oke cuy sekarang kita masuk ke dalam interface-nya gcam-nya kita 2.0 dan kita review di mode kamera terlebih dahulu ya dan kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini jadi rasionya kita buat di 16 banding 9 dan HDR-nya kita aktifkan posisi AWP juga aktif kita langsung shoot aja menggunakan mode kamera 1 2 3 oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa mari langsung kita buka hasilnya oke so jadi seperti ini untuk hasil di config iPhone 15 Pro mic naik by Imposter Club khusus malam hari teman-teman sesuai dengan namanya naik ya untuk malam hari dan seperti ini kurang lebih untuk hasilnya jadi kalian bisa lihat untuk nilai sendiri ya bagaimana sebelum shoot dan sesudah shoot hasilnya benar-benar beda dan benar-benar cernih banget meskipun kita hanya menggunakan mode kamera saja dan exposure yang dihasilkan juga merata ya teman-teman di sini meskipun kita dalam keadaan outdoor dan low exposure jadi memberikan gambar yang lebih nyata dan tajam seperti ini oke sekarang kita review menggunakan awb non-aktif untuk selanjutnya oke sekarang kita non-aktifkan awb-nya dan kita shoot menggunakan mode kamera 1 2 3 oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa di mode kamera yang kedua ini menggunakan keycam Nikita 2.0 dan config iPhone 15 Pro Max naik by Imposter Club ini langsung kita lihat hasilnya jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kamera gcam Nikita 2.0 dan config iPhone 15 Pro Max naik ya teman-teman posisi awb aktif memberikan warna yang tidak sekuat dengan awb aktif tapi di sini warna kulit manusianya sedikit agak memutih ya teman-teman tapi saya lebih suka warna yang lebih kuat untuk di config ini teman-teman di awb aktifnya karena memberikan warna yang lebih berani dan lebih pop up untuk di bagian subjeknya ya teman-teman oke sekarang kita langsung review aja di mode potret untuk selanjutnya oke sekarang kita coba di mode potret dengan awb non aktif ya kita langsung shoot dan kita langsung lihat hasilnya seperti apa seperti ini rinciannya teman-teman kita langsung buka hasilnya oke jadi seperti ini untuk hasil di mode potret gcam Nikita 2.0 dan config iPhone 15 Pro Max naik by Imposter Gelap ya di awb aktif memberikan warna yang nyata ya teman-teman ya HDR nya enak banget di sini rona kulitnya juga tidak terlalu putih tapi benar-benar natural yang benar-benar adanya seperti ini dan untuk exposure nya juga tidak terlalu perlebihan di sini high click dynamic race nya juga enak banget untuk detailnya juga di bagian subjeknya jaketnya terlihat dalam sekali ya tajamannya aja ya so sekarang kita langsung review di mode potret dengan awb aktif untuk selanjutnya oke sekarang kita coba di mode potret dengan awb aktif ya kita aktifkan awb nya dan rinciannya masih sama seperti yang tadi kita tap lalu kita shoot seperti ini oke kita tunggu oke nice kita langsung lihat hasilnya seperti apa oke kalau di mode awb aktif terlihat di sini bahwa tone yang dihasilkan sedikit berbeda dengan di mode awb aktif kalau di sini sedikit lebih dingin atau cold ya teman-teman untuk rona kulit manusianya sedikit agak memutih ya tidak di seperti awb aktif tadi cuy dan untuk warna di bagian background nya juga tidak secetar di mode awb aktif di sini rada-rada pucat sedikit meskipun kita sama menggunakan mode potret tapi tone dihasilkan dari awb nya cukup berbeda ya oke sekarang kita langsung review di mode malam untuk selanjutnya seperti apa untuk hasilnya mari kita coba let's go oke sekarang kita coba di mode malam langsung kita shoot menggunakan awb aktif ya cuy dan kita tanpa astro di sini langsung kita shoot menggunakan mode malam 1 2 3 oke kita tunggu dulu sampai selesai shutter speed nya oke nice kita langsung lihat hasilnya seperti apa teman-teman dan seperti ini untuk hasil di gcam kita 2.0 dengan config iphone 15 pro mic naik by imposter club mode malam dengan awb aktif memberikan warna yang sama seperti di mode potret dan tone nya di sini benar-benar dingin cold ya untuk warnanya sendiri nyata HDR nya juga enak banget di sini detail nya juga kerasa banget meskipun kita di sini low exposure hanya tanpa menggunakan astro kita cukup pakai mode malam saja sudah seterang ini dan untuk di runa kulit manusia benar-benar natural sekali ya putih apa adanya seperti ini teman-teman oke sekarang kita waktunya untuk buat cover tunnel video youtube ini dan menggunakan mode ultrawide jadi seperti apa untuk hasilnya kalian simak terus videonya oke sekarang kita coba di mode ultrawide tapi kita pakainya di mode potret ya teman-teman jadi kita langsung shoot aja oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa jadi kita menggunakan awb aktif di sini dan seperti ini untuk hasil di mode ultrawide Gcam ini kita 2.0 dengan config iPhone 15 Pro Magnite Bimposter Club mode ultrawide combo di mode potret hasilnya benar-benar keren banget ini kita gunakan di outdoor malam hari seperti ini dengan bantuan cahaya exposure lampu-lampu sekitar pemandangan kota atau landscape kota keren banget hasilnya tangan lensanya 0.6 kerasa banget di sini dan untuk di warnanya sendiri masih sama karakternya sama di mode kamera ataupun di mode malam jadi tidak ada perubahan sama sekali meskipun kita hanya menggunakan mode ultrawide dan mode potret tanpa mode malam secara langsung exposure yang dihasilkan juga berbeda harusnya tapi di sini benar-benar memberikan gambar yang sangat-sangat bagus hanya untuk digunakan di malam hari seperti ini oke sekarang kita langsung aja cari angle lainnya untuk cover thumbnail video youtube ini jadi seperti apa untuk scene-nya langsung aja kita coba let's go oke sekarang kita coba untuk buat cover thumbnail nih kita pakai mode potret ya kita langsung shoot aja seperti ini kita tunggu oke nice langsung aja kita lihat hasilnya wow jadi seperti ini teman-teman untuk cover thumbnail video youtube ini keren banget jadi kita pakai tetap di mode potret hanya pakai mode potret saja tanpa mode malam atau mode astro sudah seterang ini dan blur nya cakep banget seperti ala-ala DSLR yang suka poke-poke seperti itu teman-teman dan saya sendiri suka favorit pakai di mode potret seperti ini oke sekarang kita coba lagi kombo antara mode malam dan mode ultrawide nya jadi seperti apa tugasnya mari kita coba let's go sekarang kita pakai mode malam untuk di mode ultrawide nya kita langsung shoot aja tunggu sampai selesai HDR shutter nya oke nice kita langsung lihat hasilnya seperti apa dan finally untuk hasil dari Gcam ini kita 2.0 dengan config iPhone 15 Pro Max naik by Imposter Glove wow untuk cover thumbnail video youtube ini kita hanya menggunakan mode malam kombo dengan mode ultrawide nya keren banget kan wah ini bener-bener enak banget diajak hunting atau foto OT dia hanya menggunakan config iPhone 15 Pro Max naik ya kalau malam hari cuy tapi kalau siang hari kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing kalau kalian suka foto dengan identik gonjreng atau warnanya sedikit agak tinggi seperti ini kalian tinggal download config ini yang ada di link deskripsi dan tinggal ikuti tutorialnya aja masukkan kata sandi yang ada di videonya ini cuy oke jadi cukup itu aja yang mungkin bisa direview pada video kali ini menggunakan Gcam Nikita 2.0 dan config iPhone 15 Pro Max naik by Imposter Glove jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar see you next time in cutie video dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati